In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi'sanin ila yaumidin amma ba'd Pemirsa Yufid Aydur Rahimani wa Rahimakullah Kita lanjutkan Dari kita membaca kitab Al-Muqatim Al-Hadramiyah Masih dalam bahasan syarat-syarat sah solat berjamaah Sudah kita bahas di syarat pertama yaitu Si makmum tidak boleh lebih depan daripada imam Syarat yang kedua kita lanjutkan Al-Muqatim Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Rahimahullah wa ta'ala mengatakan Syarat yang kedua An ya'lama intiqolati imamihi Biruqyatin Aosama'in Aosama'in nah wisautin walau minubalihin Syarat kedua Syarat sah berjamaah yang pertama sudah Sekarang yang kedua Sekarang yang kedua Kita tulis Dengan cara Dengan cara Biruqyah Biruqyatin Biruqyatin Atau Bisama'in Aosama'i nah wisaut Atau bisama'in Nah wisautin Walau minum balik Jadi agar sah sholatnya Ketika berjamaah Makmum ini Ya makmum ini Harus tahu Pergerakan Perpindahan imamnya Ya harus yakin Mengetahui apa Pergerakan imam Ini imam ini sedang apa Oh ini Ruko Ini imam Banggida Ruko Ini imam Akan sujud Atau dia Ada zon Sebelum imam mulai dirukun ke Yang ketiga Ya akar bisa apa Mutaba'ah mengikuti Ini syarat ya Jadi gak boleh kemudian Dia jadi makmum Tapi gak tahu Imamnya itu sedang apa Gak tahu Sehingga bagaimana nanti Dia bisa mutaba'ah Bisa mengikuti imam Dia gak tahu ini imamnya sedang apa Ini gak sah Suara gak terdengar Gambar gak ada Ya imamnya di Atas masjid Dia di Bawah Tidak ada gambarnya Suara gak terdengar Nah ini gak bisa Dia bagaimana cara mengikutinya Maka disaratkan Ya harus tahu Pergerakan imam Nah pergerakan imam itu Diketahui Dengan melihat Ya melihat siapa Bisa dengan melihat langsung imamnya Kalau dia dekat ya Oh imamnya ini sedang berdiri nih Oh imamnya ini mau rukuk Ini amnya ini mau suju dan seterusnya Atau bisa juga Bisa Dengan Rukyah ini kan Rukyah itu bisa dengan Melihat imam Atau sebagian makmum Ini soft softnya Di soft soft depannya Rukyah ini bisa dengan imam Lil imam Lil imam atau Makmum Libadil makmumin Jadi dengan melihat Melihat imam langsung Atau makmum Makmumnya yang lain Ya Soft soft yang di Depannya Meskipun dia gak lihat imam Maka tidak mengapa Bisa juga dengan Sama Mendengar Mendengar suara Suara imamnya terdengar Dia gak bisa melihat imamnya Dia gak bisa melihat soft depannya Tapi mendengar Ini boleh Mendengar suara imam Atau suara Mubalik Walau min mubalik Walau Min mubalikin Mubalik itu orang yang Mengeraskan suara Itu menirukan Suara imam Agar bisa terdengar di Makmum-makmum yang lain Jauh Kalau zaman sekarang Bisa dengan Pengeras suara Itu juga Sudah mencukupi Dia gak bisa melihat imam Gak bisa melihat makmum yang lain Tapi Ada suara Pengeras suara Suara imam Sampai kepada Di tempatnya dia berada Ketika suara berjalan Maka Ini hukumnya sah Mendengarkan suara Meskipun dari Seorang apa Mubalik Dan syaratnya Mubalik ini Dia harus Adil Riwayah Orang yang adil Mubalik Adil apa Riwayah Jadi Dia harus Adil Bukan orang Fasik Bukan orang Fasik Atau Diyakini Kejujurannya Meskipun dia Tidak Kondisi sholat Meskipun dia Tidak Kondisi sholat Karena Kalau gak adil Bagaimana Ya gak bisa Kalau gak adil Kemudian Berpatokan Pada Keterangannya Betul Atau Syarat yang ketiga Syarat yang ketiga Aniyah Cetami'ah Aniyah Cetami'ah Keduanya Imam dan Makmum Aniyah Cetami'ah Fi Masjidin Di dalam Satu Masjid Wa'in Ba'udat Al-Masafatu Di masjid Wa'in Meskipun Ba'udat Al-Masafah Wahalat Al-Abniyat Wahul Al-Bab Saratnya adalah Imam dan Makmum itu Berada Dalam Satu Masjid Meskipun Jarak Antara Imam dan Makmum itu Jauh Meskipun Jaraknya Jauh Dan Meskipun Halat Al-Abniyatuh Dihalangi oleh Bangunan-bangunan Tembok-tembok Wahul Al-Bab Dan Pintunya Tertutup Nanti Nanti ada Sarat Bisarti Imkanil Murur Dengan Sarat Masih bisa Makmum Dan Imam Saling mengakses Saling mengakses Salewat Menuju Imamnya Jadi ketika Dalam masjid Ini Jaraknya jauh Tidak Mengapa Jadi Saratnya Harus berkumpul Dalam satu masjid Karena ini adalah Maksud dari Iktidak Dari berjamaah Berkumpul Dalam satu tempat Di dalam satu masjid Meskipun Jaraknya jauh Misalnya Imamnya di Mikrob sana Kemudian Masjidnya besar Makmumnya di Belakang Jaraknya Panjang Sampai Misalnya Sampai 200 meter Misalnya Ini Tidak Mengapa Dengan catatan Tadi Ada Catatanya Tadi Ada syaratnya Meskipun Jaraknya jauh Dan Ada Dihalangi oleh Tembok Oleh bangunan Ada yang atas Ataupun di bawah Dan Meskipun Pintunya Ditutup Pintunya Ditutup Tapi ada syarat Masih bisa Murur Lewat Secara normal Masing-masing Keduanya Meskipun Dia In itof Berbelok Belok Atau Izwiror Sampai Dia sampai Membelakangi Qiblat Ketika Mengarah Kepada Imam Jadi ini Syaratnya Syaratnya Harus Bisa Lewat Jadi misalnya Ini kan Ada Ini Goyah Pertama Meskipun Jauh Goyah Kedua Meskipun Dihalangi oleh Tembok-tembok Ketiga Meskipun Pintu tertutup Dengan syarat Yaitu Bisa Murur Bisa Lewat Jadi misal Kalau ini Ada Ini tempat Shalat Ini misalnya Imam Kemudian Ada sekat Ini Ada Pintu Kalau Imam disini Eh makmum disini Makmum Ini Al-Imam Maka Sah Kenapa Sah Karena Makmum Masih Bisa Nah Menuju Sana Bahkan Dikatakan Ini kan Terpisah Dengan Bangunan Tembok Meskipun Pintu Tertutup Ini sah Apalagi Kalau misalnya Disini Ada Pintu Nah Ada apa? Pintu Sehingga Dia kalau ada Pintu Ini aksesnya Tidak Sampai Membelakangi Tidak Sampai Membelakangi Kiblat Membelakangi pun Ini tidak Mengapa Karena Di dalam Satu Mas Masjid Nah Ini sah Kalau Tidak Sah Misalnya Tertutup Tidak Boleh Kalau tertutup Misalnya Ini Disekat Ini Imam Imam Ini Makmum Disini Ini Tidak ada Akses Hanya Ada Lobang Lobang Misalnya Lobang Lobang Misalnya Ventilasi Ada Kotak Kotak Gini Nah Ini Bisa Tidak Diakses Menuju Imam Tidak Bisa Orang Tidak Bisa Masuk Kota Kota Ventilasi Nah Harus Ada Pintunya Meskipun Tertutup Disini Misalnya Ada Tembok Ini Tembok Ada Ventilasi Banyak Ini Tidak Bisa Karena Tidak Bisa Akses Ke Imam Jadi Harus Ada Bisa Akses Menuju Si Imam Makanya Disini Disebutkan Harus Ada Bisa Imkan Murur Kalau Tidak Terhubung Misalnya Tidak Terhubung Itu Kalau Pintunya Dipaku Dipaku Kalau Ditutup Saja Masih Disini Boleh Dipaku Atau Berupa Ventilasi Ventilasi Tadi Maka Ini Tidak Tidak Bisa Atau Dia Di Atas Tapi Tidak Ada Yang Terhubung Ke Bawah Harus Keluar Masih Dulu Maka Kalau Menurut Disini Maka Tidak Tidak Boleh Nah Ini Hukum Ketika Di Dalam Masjid Jadi Semuanya Di Dalam Masjid Bagaimana Kalau Di Luar Masjid Nanti Kalau Ada Di Luar Masjid Ada Sarat Sarat Kita Percat Di Sesi Berikutnya Salam Alas Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassafi Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Alhamdulillah